Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Artinya, pada temperatur tinggi, minyak tidak mudah berasap. Titik asap adalah temperatur ketika minyak dipanaskan sebelum keluar asap dan berubah warna, yang menandakan berubahnya komposisi dalam minyak. Satu lagi, minyak goreng yang baik berwarna bening dan tidak cepat menghitam, sehingga meminimalkan risiko kanker. 1. Jangan panaskan minyak goreng dengan suhu terlalu tinggi. Temperatur saat menggoreng harus tepat. Bila minyak belum panas tapi makanan sudah dimasukkan, akan menyebabkan makanan terlalu banyak menyerap minyak. Sedangkan bila terlalu panas, makanan juga menjadi cepat gosong sementara bagian dalamnya mungkin masih belum matan. Selain itu, gunakan minyak secukupnya, agar senyawa yang terbentuk dari pemanasan tidak terlalu banyak. 2. Tiriskan makanan usai digoreng. Setelah digoreng, ada baiknya makanan ditiriskan dulu dan serap minyak dengan menggunakan tisu kertas untuk mengurangi kelebihan minyak. 3. Ganti minyak baru setiap 3 kali menggoreng. Idealnya penggunaan minyak goreng hanya sekali saja dengan suhu di bawah 120 derajat Celcius. Namun, minyak goreng sebenarnya masih bisa digunakan hingga 3 kali. Hindari menggunakan minyak yang sama berkali-kali. Sebab, minyak yang semakin sering dipanaskan dapat mengalami kerusakan karena adanya oksidasi yang membuat makanan menjadi bau. Sebaiknya ganti minyak dengan yang baru. 4. Gunakan minyak sesuai takaran. Kamu bisa saja menggunakan lebih banyak minyak dari yang dibutuhkan. Tapi Anda harus tahu, terlalu banyak menggunakan minyak dapat menambah kalori dan memengaruhi selera makan. Sebaiknya gunakan sendok pengukur takaran minyak sehingga kamu bisa menggunakan minyak sesuai yang dibutuhkan. 5. Simpan minyak di tempat yang baik. Simpan minyak dalam wadah tertutup, tidak terkena cahaya dan di tempat yang sejuk agar kandungan pada minyak tidak mengalami perubahan. Walaupun sudah memilih dan menggunakan secara sehat, bukan berarti kamu bisa mengonsumsi makanan yang digoreng secara berlebihan. Sebaiknya tetap batasi menyantap makanan gorengan. Terima kasih telah menonton!